Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai PDIP Hasto Kristiato menyarankan agar Sukmawati Soekarno Putri segera melakukan klarifikasi terkait pidatonya yang dituding telah melakukan penistaan agama. Hasto meminta kepada Sukmawati agar melakukan tabayun atau penjelasan mengenai pidatonya tersebut. Tabayun itu penting agar puisi Sukmawati yang dibacakannya berjudul Ibu Indonesia itu tidak multitafsir dan terang maknanya. Sebelumnya, Sukmawati Soekarno Putri dituding telah melakukan penistaan dan melecehkan agama karena puisinya bermuatan sara dan menistakan agama. Sebab di beberapa bait puisinya itu, Sukmaw menyebut suara kidung Indonesia lebih merdu dari alunan azan dan sari konde sangat indah, lebih cantik dari cadar. Soal itu yang menuai kritik dan kecaman banyak pihak kalau Sukmaw menisa agama. Kami menyarankan juga untuk melakukan tabayun, apapun kita ini kan bangsa yang mengedepankan etika dan kemudian Bung Karno sendiri juga mengajarkan bagaimana kita memahami Islam dan keislaman itu bagaimana Bung Karno sendiri ya pada kontrensi Islam Asia Afrika dinobatkan sebagai pelopor pergerakan kemerdekaan Islam dan pahlawan Islam sehingga hal seperti itu harus kita pahami dari sejarah. Dan kemudian secara pribadi tentu saja Ya Ibu Sukmaw harus memberikan klarifikasi jangan sampai pernyataan-pernyataan kemudian menimbulkan salah tafsir di situ dan inilah yang kami harapkan tabayun saja, kita kan bangsa yang terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!